Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel kita ya Lalu klik tombol lonceng Supaya tetap update video terbaru dari ETHIO Multimedia Just like and enjoy the video Selamat menonton Masya Allah, ini dia Berapa ada perangkat saya lagi? Nah, kalau pasangan mah boleh Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu Masya Allah senang sekali Saya peserta istri bisa hadir disini Dalam acara event pencinta Quran Bersama Ustaz Fatih Karim Masya Allah, mudah-mudahan Keberadaan kita berdua Bisa membawa sedikit Kebaikan Yang insya Allah menjadi nilai Menjadi pahala jariah buat kita semua Amin Silahkan mas duduk, sudah duduk makan saya bisa nanya Bapak ibu semuanya Pasti sudah tidak asing Ini berdua doang kita nih Nanti ada lagi, kursinya masih banyak Soalnya kosong ya Belum, nanti setelah ini baru kita panggil yang lain Bapak ibu pasti sudah sering melihat Dua sosok ini Sering warawiri di layar kaca Cie warawiri Sering lihat ya, bahkan Sinetronnya ada Acara-acara yang berhubungan dengan Celebritiesnya juga ada Kalau sekarang Masih Suka main sinetron kah? Dua-duanya dong? Sebetulnya kalau dibilang main sinetron Dibilang berhenti, tidak Tapi kalau membatasi, iya Membatasi Kenapa harus dibatasi? Kita berdua di dunia entertainment Sudah bisa dibilang Lebih dari 20 tahun Lebih dari 20 tahun Kayaknya kalau misalnya Kita tidak membatasi gitu Kita pengen Menghasilkan karya yang membawa kebaikan Masya Allah Kayak dulu Kita kayaknya syuting Cuma Pemikirannya adalah Lebih faktor dunianya aja Untuk kepuasan pribadi Ego pribadi Cari uang Dan cari uang Dan belum tentu Apa yang kita hasilkan itu Membawa dampak yang baik Buat lingkungan sekitar Atau masyarakat luas Nah sekarang kita pengen Membuat Suatu Kita berperan Menghasilkan karya Yang bermanfaat Yang baik buat orang banyak Masya Allah Kalau Ada istilah membatasi Kalau dari Pihak Production house Atau TV nya sendiri Masih banyak Yang ingin mengundang Untuk Main nih di sinetron Tayani Masih ada gak Tidak Tidak malah ya Ya itulah tantangannya hijrah Tantangannya aja seperti itu Kalau dibilang Apa ya Tapi kita ngerasa Apa yang kita jalankan ini Membuat kita lebih nyaman Lebih nyaman Kalau dibilang dari sisi Pekhasilan Jauh pastinya Di saat kita sebelum hijrah Dan Sesudah Oke Karena kita yakin Kalau misalnya Kita Intinya gini Saya Dan teman-teman Bukan saya berdua aja Dan teman-teman Kita bersama-sama Ingin Apa ya Merubah lah Bukan merubah mungkin Sedikit ada perubahan Di dunia entertainment Oke Karena selama ini kan Ya bisa kita lihat Tayangan-tayangan yang dihasilkan tuh Banyak yang Dalam tanda kutip Kurang baik Ya Nah kalau kita melakukannya itu Bersama-sama Ya mudah-mudahan Mohon doanya aja bu Mudah-mudahan PHPH Atau TV Bisa menerima Apa yang memang Kita inginkan Yang sesuai dengan Syariat Islam Masya Allah Oke Saya mau tanya ke Mbak Dini Sempet ada Pergolakan badin gak sih Waktu pertama Berhijrah Maksudnya pergolakan badin kayak gini Aduh kalau diambil Nanti kerjaan berkurang Tapi kalau gak di Eh maksudnya Kalau hijrah Nanti kerjaan berkurang Kalau gak hijrah Nanti umur berkurang Umur pasti berkurang sih Maksudnya keberkahan berkurang Sempet ada kegalauan Seperti itukah Atau langsung aja Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Aku belum menyapa ya Oh boleh Boleh Silahkan Udah-udah gitu aja Yang pasti memang Kalau misalnya Mengomong Tentang hijrah Hijrah yang aku lakukan itu Pertama kali Setelah aku menikah Setelah menikah Setelah menikah Memang lebih banyak Untuk mencoba belajar Lebih dalam lagi Tentang agama Baik buruk Ini geser dikit Gak apa-apa kursinya Biasanya gak bisa jauh-jauh Soalnya dari aku Sayangnya isteri saya Gak dibawa ya Dia disini Lanjut lanjut Iya kalau ngomong hijrah Memang pas dari menikah Udah hijrah gitu kan Cuma memang Akhirnya memantapkan diri Untuk mengenakan hijab itu Di tahun 2016 2016 Kalau dibilang Apa ya Bergejolak Segala macam sih Alhamdulillah Enggak Gitu kan Cuma terkadang Lingkungan Saat itu memang Kadang-kadang Ada temen yang Enggak mendukung Dengan Ngapain sih Pake jilbab Nanti gak punya kerjaan Lo Ngapain sih Pake jilbab Sayang kan Rambutnya bagus Nanti rontok Lo Banyak banget Godaan-godaan aku Seperti itu Tapi Alhamdulillah Aku dikuatkan oleh Suami aku Dan juga lingkungan Aku sendiri Memang Temen-temen pekerja seni Aku yang Memang deket sama aku Shiren Alisa Subandono Mereka kan udah duluan Berhijab Sampai suami aku bilang Sebenernya Hidayah kamu itu Udah ada Di lingkungan kamu Sekarang Bagaimana Kamu Bisa Menerima hidayah itu Ya udah Saat itu aku putuskan Untuk berhijab Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Pekerjaannya malah Makin lancar Pekerjaan makin lancar Tapi tetap juga Ada godaannya Seminggu pake hijab Tawaran sinetron Tapi produsernya Minta dibuka jilbabnya Gitu kan Aku bilang Aduh enggak deh Pokoknya kalau Mas Dimas Selalu bilang sama aku Segala sesuatu Yang kamu niatkan Karena Allah Insya Allah Akan ada gantinya Dan Allah pasti akan Ganti yang lebih baik Daripada itu Gitu kan Dan Alhamdulillah Aku ngerasain Lebih Baik daripada sebelumnya Insya Allah Wah malah langsung Allah ganti dengan Yang lebih baik ya Luar biasa Berarti Saya ada satu Yang menggelitik tadi Kalau kamu pake hijab Nanti rambut kamu rontok Pertanyaan saya Memang rontok rambutnya Sampo juga kurang cocok Alhamdulillah sih Enggak ya Normal-normal aja Gitu kan Jadi memang Mungkin beberapa orang Yang cenderung Teman-teman deket aku Gitu kan Juga ada yang bilang Aduh enggak mau pake jilbab Nanti rambutnya rontok Aduh aku gak mau pake jilbab Nanti bla 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 Itu banyak banget Yang mengalami itu Padahal banyak bapak-bapak Yang agak botak rontok Padahal gak pernah pake hijab Loh itu Kok bisa ya Kau rasanya Pake jilbab gak mungkin Jadi sebetulnya itu mungkin Ya godaan lah ya Bisa disebut Godaan Bisa disebut sebagai Tantangannya justru malah disana ya Nah Mengerucut nih Kita mengenal Seorang Dimas Seto Dan Badin ini Sebagai penggerak Hijrah untuk teman-teman Sampai akhirnya muncul Sebuah Apa ya Sebuah pergerakan Kalau saya bilang Ada komunitas namanya Musawarah Bagaimana berkumpul Disana Orang-orang yang Pastinya lebih banyak Teman-teman selebritis Sebetulnya yang mau berubah Nah Apa sih sebenarnya Tujuan yang ingin dicapai Dari 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 Sebuah pergerakan ini Mas Bismillahirrahmanirrah Ya banyak banget sih Yang tanya Mungkin Kalau bicara Musawarah Orang tanda kutip Melihat Oh kajuan artis Ya Esklusif Kayak gitu ya Hanya untuk Kalangan tertentu Ya Tapi sebetulnya Banyak orang gak paham Sebetulnya Musawarah itu Sebetulnya layaknya Sama seperti Kajian yang kita milingi Di lingkungan kita Apakah Kajian keluarga Teman-teman lingkungan Tetangga Segala macem Awal mulainya Sebetulnya udah cukup lama 2011 2011 ya Awal mulanya Karena Kalau kita kan Biasanya kalau di syuting Biasanya ketemu Sama teman-teman Di lokasi aja Di saat judul Barang Tapi setelah judul itu Selesai Biasanya udah tuh Kita gak pernah ketemu lagi Sama teman-teman Sampai kita ketemu lagi Nanti Dengan orang sama Di judul selanjutnya Nah disitu Waktu itu aku Ngerjain judul Sinetron Barang Dini Dan Barang Dude Kita berpikir Kita kayaknya gak bisa Gini terus deh Ayo pengen buat Sesuatu yang bikin Kita tetap Bisa menjaga Tali silaturohim Tapi kita Pengen kumpul-kumpulnya Itu ada ilmunya Tidak hanya kumpul-kumpul Gak jelas Seperti arisan Kumpul-kumpul di mal Atau gimana Akhirnya disitulah 2011 Kita buat Kajian Rumahan Jadi pada saat itu Kita Ganti-ganti rumah Di rumah saya Di rumah Tengku Wisnu Kayak gitu Di tempat Usahanya Dude Berawal mulai dari situ Berawal mulai dari situ 2011 Sampai pada akhirnya Makin lama Makin lama Kita memang Dari rumahan Terus kita Buat Ketempat yang memang Lebih umum Dengan harapan Teman-teman Datang lebih nyaman Karena kan Kalau di rumah Kalau orang Tidak begitu akrab Sama tuan rumahnya Kan agak Sungkan Datang Nah Sejak 3 tahun Terakhir kita Mulai Mengadakan Di sebuah tempat Yang lebih umum Ya teman-teman Makin banyak ikut Nah Alhamdulillah Istri juga istikomah Untuk ngajak teman-teman Ya Perjalanannya Cukup berat Kadang ngundang Datang cuma 4 orang 5 orang Tapi itulah Kuncinya istikomah Saya selalu bilang Sama istri Kita ngundang itu Bukan tolak ukurnya Seberapa banyak Orang yang datang Tetap kita melakukan Seperti itu Suatu saat Kalau kita Insya Allah Mengingatkan Kalau waktunya Lagi ada Insya Allah Dia akan ingat Kalau dia diundang Dan dia akan datang Kalau dilihat sekarang Sekarang ya Sudah berapa Banyak yang ikut Maksudnya Kalau dilihat jumlah Ada berapa Puluh kah Berapa ratus kah Teman-teman yang sudah ikut Ya Sebetulnya Kalau Secara anggota Enggak semuanya Kita teman-teman Pekerja seni Kita disitu Banyak juga Pengusaha Atau memang Ketua-ketua komunitas Dari hobi Mungkin hobi Otomotif Dan lain-lain Sebetulnya Tujuan kita Kita pengen Ayo Sama-sama Kita belajar bareng Dari ilmu Yang kita Dapatkan Bisa kita Aplikasikan Di lingkungan kita Masing-masing Mungkin di lingkungan Yang suka otomotif Di lingkungan otomotif Mungkin yang suka Olahraga Di lingkungan olahraga Jadi kita namanya Bersenergi Kalau misalnya Anggota Kira-kira berapa ya Ada ya 300 kali ya Boleh tepuk tangan Anggotanya sudah banyak Berarti kita-kita ini Sebetulnya boleh gabung ya Bisa Sebetulnya gini Kalau misalnya Kita sendiri Setiap Satu tahun Dua kali Kita akan buat Tablik akbar Alhamdulillah Diisi sama guru-guru kita juga Lebih umum Karena kita Melakukan Tempatnya itu Di masjid Kalau kajian khusus kita sendiri Memang karena Keterbatasan tempat Akhirnya kita tidak bisa Mengundang banyak orang Tapi kita tetap Kita live di IG Terus kita juga Hasil kajiannya full Kita upload juga di Youtube Jadi Tidak perlu orang datang Tapi insya Allah Irmunya bisa dirasakan Masya Allah Jadi tetap ada Apa namanya Bukan sesuatu yang Sifatnya sangat khusus ya Di umum Bahkan kajiannya pun Bisa dilihat live Langsung di gigi Atau nanti Di cek di Youtube Boleh berikan Tepuk tangan Sekali lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton